Oke, Jebret Talks sudah lama, gak ada tapi karena pas banget Legend lagi main kesini buat ngobrolin tentang banyak cerita dia tadi Makanya kita akan sambil ajak ngobrol Kan dia udah habis syuting, ya kan? Terus ternyata sekarang udah lancar kayak depan kamera Tapi gue mau nanya dulu lah Ya ini lah dia, waktunya Jump-jump-Jabret! JIBET! Hai gimana bro habis syuting gimana tadi eh pas syuting gimana pas syuting dekan aja kita kan masih masih kayak kemarin itu kita enggak tahu mana nih kamera yang yang hidup yang mana tapi enggak lu lancar lah lancar karena satu aran dan gelap di bagian sini jadi lu enggak perlu ya enggak perlu dan ente kan pernah bilang anggap enggak ada orang dan lebih berbicara nah emang sengaja gue bikin tadi tuh gelap supaya gue sengaja bikin gelap supaya lu kayak ngerasa enggak ada ngeliatin enggak tapi lu tadi ngerti kok dikasih tanda lo langsung terusin kalau yang belum biasa berhenti itu ya kan kita kita kan sering lihat di TV sering ngikut-ngikut ya kan ngikut-ngikutnya akhirnya melihat Oh kayak gitu harus mengalir terus sekarang gimana udah tertarik buat ke TV tertarik ke TV menurut bapak gimana kalau gua sih ngeliat minimal setiap hari Jumat di sini ada acara sepak bola dalam negeri kalau lu minat sih dari Tanggerang ke sini dekat ya dekat untuk belajar-belajar Iya setiap hari Jumat jam berapa tuh kita jam jam 7 tapi aman ya live live aman aman udah berarti tolong ya buat YouTube-youtube lain yang berharap untuk firman Utina sorry banget ya guys udah tolonglah kalau kalian mau ngikutin tolonglah jangan yang inilah yang lain-lain aja tapi bro lu gimana kayaknya lo happy-happy aja nih ngurusin bola anak-anak apa karena anak lo lagi masih masanya juga perlu lu awasin lu takut kayak dulu dulu bandel waktu muda jadi lu ikutin terus anak lo ah tapi kayaknya pemirsa semua udah tahu saya baik bisa pemirsa kan gue yang tahu lu nggak baik itu gimana emang lo jadi tertarik grassroot atau merasa bertanggung jawab sama anak lo gimana enggak bukan karena karena apa ya karena enggak ada tempat di Liga satu bukan pengalaman aja untuk di Liga satu mungkin masih jauh lah ya masih jauh ini lebih-lebih ke pengalaman dulu waktu dilatih oleh beberapa pelatih luar negeri Oh ya pelatih luar negeri di tim nasional kadang suka mengatakan bahwa bahwa bicara kotor yang saya harus berapa tahun lagi melatih ini kamu lihat kontrol bola aja sulit pasing bola aja sulit ini bukan pemain apa nih kok tim nasional tim nasional berarti kan ada grassroots yang tidak berjalan waktu kita dulu sebagai pemain muda dulu yang akhirnya lu kok kita masih harus rapikan juga dan dia juga berpikir gua rugi-rugi waktu gua harus melatih juga lu dari dasar namakan maka dari itu kenapa gua untuk untuk belajar di grassroots aja dulu satu itu kedua itu tadi lebih lah walaupun gua belum bisa memberikan gelar untuk bangsa dan negara ini pada waktu masih main tapi minimal gua bisa menciptakan pemain-pemain tim muda yang mereka nantinya akan tim nasional dan mereka bisa membuat gelar lu jadi agen dong itu buka lah ya lu bilang buat melahirkan pemain melahirkan ya masa diambil sama muli berarti menilu kelola sendiri berarti menciptakan iya menciptakan habis itu lo kasih ke agen enggak muli untung terus dong Fa sudah diambil lu yang didik diambil Yen agen itu kan mereka punya cara sendiri kalau kita reduction Grand dasar basic Cita-citanya Nah duit lu dari mana dong Udah sekaya itu Ya lu menciptakan pemain apa Terus lu gak dapet Oh nanti ada pembinaan Dan mereka juga kan pembinaan Gak hanya datang Hanya sekedar Numpang berlatih aja Dan mereka juga ada Compensation training Dari orang tua Alhamdulillah walaupun Kecil kita nikmati Dan nikmat bersama anak-anak itu Karena mereka Rata-rata ya Termotivasi pengen jadi pesepak bola Udah berapa ini ya Anggota FU15 ya Namanya apa sih akademi atau SSB Akademi FU15 Football Academy Football 15 FU15 Football Academy FU15 Football Academy itu di daerah Tangerang Soalnya guys banyak banget kalau orang tua-orang tua Mama-mama cantik Papa-papa muda Yang nanya Ini anakku seneng banget bola Dimana sih Guys Kalau gak lo gak mesti ke Senayan guys Di Tangerang Guys Tangerang itu sekarang udah lebih keren juga Dari Gak gak kalah keren sama Jakarta guys Asik men di Tangerang Lo tinggal masuk tol sekali kan Tol sekali Tapi lo nya ada gak Apa nama doang Tiap hari disitu Wah bahaya Pantesan Pantesan lo Karena harus mengatur Orang tua udah kanterin kan Pasti Iya dong Pantes mentah Akademi banyak hancur itu Kenapa Tidak memposisikan diri mereka Iya kan Kalau memang kita sebagai pelatih Yang kita latih anak Betul Jangan Orang tua Tapi kan orang tua kadang kan Pengen tau pelatihnya Pengen lebih deket sama pelatihnya Nanti harapannya anaknya dimainin Nah Itu loh maksud gue bro Saya kan posisinya sebagai dirtec akademi Oh dirtec Enggak gampang ketemu langsung Enggak Jadi pelatihnya itu dia Enggak panggil juga Kalau ada pelatih-pelatih yang Loh kok anak ini main-main terus Main-main terus Kita belum cek kualitas anak Lihat dulu mamanya Cantik gak Kalau cantik kok ada apa nih Kenapa bisa masuk Kenapa bisa masuk Tolong mamanya ngadep ke saya Kalau kualitasnya dibawa Kok bisa masuk Coba mamanya ngadep ke saya Dia dulu Oh dia dulu Pelatih dulu Belakangan Iya Bapaknya baru bu Ibu dide dulu Oke Karena papa pasti kantor Mama yang nemenin anak kan Mama Nemenin anak Papa ke kantor Di FU banyak bapak-bapaknya sekarang Yang hanggur ya bapaknya Iya Atau takut sama lu Pas pada mini Oh jadi ikut nemenin ya Ikut nemenin Oh tapi Kadang berdua kadang kakek neneknya Oh ikut nemenin Ikut nemenin Tapi yang jelas Lo bisa lihat juga ya Bahwa Yang diperlukan kalau di tim FU Football Academy Itu apa Yang hati itu Di hati Di hati itu Apa itu tadi Di hati filosofinya Soalnya sering lo tulis tuh Di itu harus disiplin Baru H nya itu harus hard work Baru A nya attitude T nya itu teknik I Peserbaik bola harus punya teknik I nya itu insight atau wawasan Nah Jadi bermain bola itu bukan hanya sekedar Bermain Harus punya wawasan Bayar iuran gak Pasti Ya itu di hati gak ada Tadi bayar iuran Belakangan Belakangan Itu jarang masuk Tapi harus bayar Jadi harus kan Iya dong kalau gak lu gimana Tapi alhamdulillah sih mereka udah Udah tau Karena ada tata tertib Ada aturan-aturan main Jadi alhamdulillah sih orang tua Paham ya Oke Bro Tapi Gue tadi sekilas denger nama-nama pemain yang lo sebut tuh Gue mau nanya kenapa mesti Hamka Hamka bisa Kayaknya banyak tip pemain belakang lain dah Bukan Dan dia tuh kan di tiga SEA Games Tidak pernah dipanggil tiga pelatih Berarti kan ada masalah sama dia Ada kekurangan Kenapa kalau lo malah milih Hamka Ini ya Iya Karena dia ada Masih ada Maman Itu kan lo satu lagi Kak Aris Iya Masih Aris siapa lagi yang katakan lo tuh Dia memang banyak kekurangan Nah terus kenapa Kalau dimain ya Kelebihannya itu bisa menyatukan ini semua Oh Berhubung tua-tua Loh Tua-tua padahal umurnya paling muda nih Tapi dia menyatukan Dia bisa menyatukan ini Apa hubungannya sama dia di belakang Tapi pada saat mau keluar Tur Dia yang malah gak mau berangkat Tapi padahal dia yang menyatukan Apalagi dulu masih Ada tragedi-tragedi Bom apa Ini yang gak mau Malahan Malahan dia gak mau Alasan dia cedera Alasan dia apa Sekarang jadi youtuber dia Jadi youtuber Padahal dia Tapi ini pada cerita sama gue Memang dia yang Disuruh garda terdepan sama seniornya ya Kalau nanya-nanya uang bonus Nanya-nanya Uang bonus Dia depan Iya kan Giliran udah dapat Dia tinggalin ini Ini udah dapet bonusnya Dia tinggalin Udah dapet bonusnya Dia tinggalin Itu dia Itu dia ya Tapi gara-gara itu Kali awet Sampai sekarang main Iya Tapi seneng Seneng sama Sama dia Gak tapi quality Menurut lo emang Kualitas Kualitas Cuman tinggal Bagus Baru Jamnya apa Merak apa dia Jam Oh loncat Dia loncatnya bagus Jadi emang Sebenernya kualitas ya Apa membuat dia dulu Tiga pelatih itu Gak manggil jadinya Di mana Di timnas Versi dia kan satu Katanya dia gak mau ditempatin Di bekiri Terus pelatih yang satu lagi Dia bilang Salah orang Apa gimana tuh Jadinya dia yang kena Kena coret Yang bener apa Kelakuan Kenapa dia kelakuan Kelakuan Indisipliner Ngapain dia Katanya dia pernah salah orang Bukan dia yang geluyuran Katanya Ya geluyuran yang lain Tapi disangkanya itu hamka Ya barangkal dia yang nunjukin jalan Bingung gitu Anak ini pemain bagus Tapi Apa Kalau Dilatih Main gini Wah udah nanti aja di lapangan Ya kan sepak bola Sekarang gak bisa Tapi alhamdulillah Pas begitu Dia tahu bahwa Dia tidak dipanggil Timnas berapa kali Itu udah mulai sadar diri Udah mulai sadar diri Kalau tadinya kan Pergaulannya Wah kemana-mana Memang mobil Apa semua Ya Sekarang Bahwa dia tahu bahwa Yang dia dapetin ini Karena dari sepak bola Oke Akhirnya dia banyak ngobrol Gurunya tuh Bambang Pamungkas Ah guru apa aja nih Guru Suhunya Iya Yang Saya masih layak Di timnas na curhatnya Sama Bambang Waktu itu saya masih tidur Pura-pura tidur saya Oh dicurhat apa Lu denger Iya denger Terus BP jawab BP jawab Apa tuh Bahwa sifat lu harus rubah Sekarang dipanggil Harus gini-gini Ya Karena BP Salah satu pemain Senior juga Akhirnya anak-anak tuh Respek ya Akhirnya Amka Ngikutin Akhirnya dia ada di Sekarang nih di Deretan pemain-pemain Hebat Hamka Hamka Oke Saya gak tahu ya Dia bayar gak jurinya Bisa jadi stopper terbaik Tahun lalu ya Iya Soalnya dia setiap maju cetak gol Kalau menit terakhir Itu cetak gol kan Iya Tapi kita gak lihat Bagaimana dia diserang Iya udah Barangkali nih striker-striker Atau gelandang Lu kasih di tempat gue Abis lu Iya Gue gak temenin Akhirnya orang gak mau ngasih tempat dia Gue juga curiga gitu Dia ke belakang kan pemain-pemain lawannya kan juniornya Tolonglah abang mau lewat dulu nih sedikit Kita perlu satu gol aja ini Orang setiap di ruang Mau bertanding tuh Yang pemain-pemain muda itu Salaman sama dia Cium tangan Pemain muda Bukan ke Ismet doang itu Bukan Hamka juga Iya Cium tangan Kalah Mereka kalah katanya Karena udah cium tangan Udah cium tangan Gue bilang Swee Pantesan dia temennya banyak ya Ternyata Seluruh kalangan Iya Seluruh kalangan Ngeri memang dia nih Itu Hamka Hamka Kenapa Ekaramdani Lampart sama Gerard Setipu gak bisa main bareng bos Lampart sama Gerard Lu kenapa sama Ekaramdani Itu kan maksud Setipu mainnya Maksud saya tuh Itu pelatihnya Bendol Membantu Untuk supaya striker ini gak turun Oke Jadi lu Main-main Ahli-ahli pasing nih Kalau seandainya Saya dijaga ketat Kan Ekaramdani masih bisa bergerak Oke Iya kan Karena lu kalau dijaga ketat Lu nyerah Bukan nyerah Tapi Cari ruang lain Oh cari ruang lain Di samping cari ruang lain Ekaramdani bisa beroperasi Kan gitu Iya Terus kenapa ponario Ponario Astaman Iya Dia lihat doang nih Karena dua-dua ini penyerang Karena temen lama Lu harus ada ponario Harus ada rituan Harus ada Si Bukan Paji Supardi Ente belum main sama dia bos ya Ponario Iya deg-degan ini Ah udah sejak dia di Jakarta Udah males mainnya Senengnya Senengnya dia disini Senior juga Bukan Karena dia bisa Bisa mengomando ini Oke Beneran bisa dulu ya bang Iya Akhir-akhir ini kan dia udah males banget Geraknya udah males Makanya saya takut asam urat Iya kan juga Banyak duduk masalah Dan udah mulai jadi chef juga Oh gitu Udah ketularan BP Masak Masak bos Kos apartemen Kan sekarang Asal jangan dia Ini aja Apa Melamar jadi koki Di hotel-hotel kan Tapi jelas kan Dia kelihatan sendiri Kalau di apartemen Oh iya 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 kan Karena cuma satu kamar Yang kelihatan Iya 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 Beda apa sih pak Ajak-ajak lah yuk Gue Gak ada apartemen Gitu 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 Ya naturalisasi Gitu Kayaknya tadi pemain Akamsi semua Budi Sudarsono Ngomong medok BP Tau sendiri Supahardi Ritwan Emang CS Sudari dulu Apa ya Karena Dulu kan Belum naturalisasi Tadi aja lu Ada Irvan Badim 2010 Itu 2010 Iya Iya kan 2010 Tapi 2007 Itu belum ada naturalisasi Gonzales 2007 2007 2007 Gonzales sudah Ngetop Iya Tapi dia belum naturalisasi Iya Tapi pas 2010 Ada naturalisasi Oke Nah pada saat naturalisasi muncul Irvan Badim Tapi Irvan Badim Orang Indonesia Oh iya Dia mau dibilang naturalisasi Oh iya bener dia orang Indonesia Indonesia dia Passportnya Indonesia Bener-bener Dia paling Paling marah Kalau Oh nung saya Indonesia Gitu 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 Ini insight nih Supaya kalian semua juga Jebretim Penonton sepak bola Tahu Irvan Badim Irvan Badim Nasionalismenya kuat ya Gak mau dia Kalau dia gak dipanggil Di tim nasional Dia selalu Apa ya Koreksi diri dia Apa Dia Yang kurang gitu Nah pada saat Ada di dalam ini Dia gak mau Ada yang gantiin Posisi dia Karena dia cadangan Wah udah gak mau dia Cadangan Jadi main ber-12 Enggak Maksudnya Kan dia gak mau Maksudnya Dia salah satu pemain Yang punya menurut dating Gak mau Jadi pemain cadangan Jadi emang dia hard work juga Iya Dia kerja keras juga Tapi ngambek kan gak Berarti kalau gak dimainin Maksudnya Oh enggak Waktu di tim nas Enggak Oh emang dia bener-bener fight Memang Gue juga lihat sih Dia kalau udah ini serius banget Makanya dia dipanggil lagi tim nas sekarang Oh alhamdulillah Dia panggil ya Sekarangnya Udah 3-1 kan Tapi tetap lu pokoknya Irvan mah enggak lah ya Irvan gak Karena disini Masih ada Gonzales juga enggak lah Gonzales enggak Karena lokal BP masih Oke Nah diantara Janur Terus tadi Kas Guardiola Di luar dari Om Ben ya Janur Kas Guardiola Pelita tadi Fandi Ahmad Fandi Ahmad Siapa pelatih Terus Siapa pelatih yang memang Paling membuat potensi lu Keluar semua Yang mana Di antara 3 itu Fandi Ahmad Fandi Ahmad Karena Dia mengajarkan Bukan hanya sekedar bermain Jadi kalau coach Janur Amat coach kas Hanya sekedar bermain Bukan sekedar bermain Mereka punya Taktik sendiri Tapi Pada saat saya sudah belajar Tentang taktik di Pelita Jaya kan Barulah Baru saya Tinggal aplikasi ke yang lain Yang lain Yang akhirnya Udah ditelan mentah-mentah Karena Coach Siapa Coach Jajang Hampir mirip-mirip Coach Fandi Karena Coach Fandi Yang pegang usia 2-1 Pelatih Coach Jajang Oke Nah satu kurikulum ini Oke Pelita Jaya itu 2008 itu satu kurikulum Sama yang Jadi emang dia Bukan hanya legend Sebagai pemain dong ya Pelatih pun dia Dia sangat-sangat bagus Ya buktinya juga Ya Indonesia lawan Singapura Pada Kemarin itu ya Kemarin itu Dia bisa menutupi Karena mungkin Fandi Ahmad udah tau Karakter pemain-pemainnya Oke penutupnya nih Bro Lu kan pemain juga Masih bersinggungan sama yang sekarang di timnas lah Senior Lu seniornya Sebagai pelatih juga lu sekarang udah jadi pelatih Sintayong baru milih kan Ya Sekarang Banyak yang mengeluh Dia terlalu keras Ya ngelatihnya Sementara lu bilang kan Dari dulu juga lu banyak ketemu pelatih asing keras Terus ada yang bilang komentarnya terlalu pedas Tapi Ternyata lu juga pernah bilang Dari dulu pelatih asing bahkan bilang Memang pemain timnas kita aja Pasing belum bener Nah lu melihat Sosok coachin ini Memegang timnas seperti apa Kemudian pesan lu buat pemain-pemain kita Yang sekarang lagi di TC Senior maupun yang U19 Kira-kira seperti apa Karena tayangan ini Ini patokannya acara Olahraga sekarang di Indonesia Karena TV-TV Olahraga Tapi jebret media TV ini Patokannya pemain-pemain Dan wartawan-wartawan yang udah malah Mas nulis Sekarang dengerin kita Dia tulis Dia gak cari berita sendiri sekarang Tapi gak datang Minta izin dulu Ya cukup nanti dia kutip Menurut jebret media TV Gitu kan Gitu Atau gak Udah dimuat dulu baru telpon Iya Atau kita telpon dulu baru Eh lu muat deh Eh iya sorry tadi kirain ini Ini redaksi saya gitu Menurut lu gimana Iya menurut gue sih Ini pesan atau apa STY dulu Sosok STY menurut lu Yang dibilang pemain Latihannya keras Terus ada yang bilang juga Masalah dia tuh selalu terlalu Kritis Kritik-kritik melulu Ketawa sama publik Gitu Iya Yang saya katakan tadi Bahwa Seorang pelatih tuh memiliki coaching skill tersendiri ya Sentayong punya karakter yang seperti itu Dan kita sebagai pemain tuh hanya serdadu Oke Sebetulnya Kita hanya mengikuti aja Mengikuti aja apa yang diinginkan oleh pelatih Karena Apapun kita Tujuan kita adalah Pengen jadi pemain Tim nasional Nah Siapa di tim nasional itu Bukan harus pelatih ngikutin kita Kita yang harus mengikuti pelatih Kalau dia mau bermain dengan cara dia begini Sistem dia Namanya kita serdadu harus ikut Perintah apa yang diinginkan oleh Kita yang menyesuaikan Menyesuaikan Dengan Dengan Yang diinginkan oleh pelatih Nah pesan buat ini Pemain-pemain yang lagi disana Senior maupun junior Iya buat Pemain-pemain senior yang junior Yang senior Ngayomi pemain-pemain yang junior Yang Merasakan bahwa mereka tertekan Saya harap Ada pemain-pemain senior disitu Bisa mengayomi mereka Pada saat Mentality mereka lagi down Kalianlah Tugas kalian Pemain-pemain senior Untuk Mengangkat motivasinya kembali Dan Saya harap juga buat Pemain-pemain senior Bahwa Target kita Adalah Bagaimana Sepak bola ini dia Di kancah internasional Jadi bukan Bagaimana Sepak bola ini Untuk diri saya sendiri Sepak bola bekerja dengan tim Kalian tahu bahwa situasi Sepak bola seperti Apa sekarang Dan kalian juga tahu bahwa Keinginan masyarakat pun Seperti apa tentang sepak bola ini Harapan mereka Maka dari itu Kita sama-sama jaga sepak bola ini Sama-sama jaga tim nasional ini Terutama buat Pemain-pemain yang ada di Tim nasional sana Bahwa tunjukkan kualitas kalian Bukan hanya di klub Bahwa Klub Harga kalian bisa bagus Karena Bagaimana kalian ada di Jangan sampai gagal Kayak angkatan lo ya Nggak menang apa-apa ya Ya menang Iya gagal Sama kayak angkatan saya Iya kan Selalu bilang gitu Kalian selalu bilang Angkatan gagal kalian Itu kalian sengaja ya Teman saya bilang BP udah ngomong gitu Semua jadi seragam ya Ngomong angkatan gagal ya Teman saya bilang gagal Kalau saya enggak Kalau enggak dari jaman kita Ya siapa orang tahu Sepak bola ini Iya kan Jadi lo merasa lo berhasil Berarti enggak gagal kan Berhasil mengumpulkan masyarakat Terus kemudian lo jadi dipanggil juga Kemana-mana ya Terus gagal Gagal gitu Iya kan Iya makanya Udah Jawabannya seragam Angkatan lo selalu bilang Kami angkatan gagal Gara-gara tulisan si Kumis Kami bangga Kalau kalian bisa berhasil Nah untuk yang bandel-bandel Pesannya apa Lakukannya bagaimana Maksudnya Buat yang ngebandel Dalam hal apa ini Namanya timnas story lah Apalagi ini katanya mau ke Korea Atau mau ke Eropa Itu kan udah Waduh Ikuti perintah Protokol yang ada di Negara itu Oke Ya Pakai masker Pakai apa lagi Pakai yang lain Pakai sarung tangan Jaga jarak Jaga jarak Jangan salam-salaman Bahaya Nempel nanti Salamannya Lebih baik Jangan salamannya Misalnya kalau di Malaysia Lu arahin Mereka main ke daerah mana Di tempat-tempat Atau tanya Maile Eboy Atau coach Kurniawan Tapi Paling terakhir Bambang itu emang sosok Yang sangat Pak lurah sekali ya Sangat baik luar dalam dia Lu nanya gue serius nih ya Iya gue naik Gue nanya Bener-bener itu orang suci banget ya Orang lain Bilang dia sombong Tapi bagi gue lucu Lucu orangnya Terus orang bilang Bambang itu sombong Enggak menurut gue Karena kalian belum ngopi bareng sama dia Seandainya kalian udah ngopi sama dia Lucu dia Kadang lupa Dia udah ngobrol 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 Gak taunya udah bahasa Jawa Yang dia obrolin Kita lupa Ada berapa rahasia dia Dipegang lu Siapa Selamat tur Selama ini BP Bambang tuh seneng nulis Oke Saking dia seneng nulis Lupa Kalau ada kawan sekamar Di kamar itu Iya Tiba-tiba udah Lu udah bangun bro Udah Bikinin gue teh dulu Emang gue pemain bola Petukang suruh lu disini Tapi seneng Seneng sama dia ya Kita juga bisa Bisa belajar sama Sama dia Yang penting Dia membuat dirinya Orang lain tuh Emang kagum sama dia ya Iya Cuman lu lah ya Yang tau lah pokoknya Maksudnya orang lain kagum Orang lain kagum Iya Jangan wanita lain bahaya Oh iya Bahaya maksudnya Enggak lah Kalau itu Jangan sampai Gue gak ada ke arah situ Iya Gue gak ada ke arah situ Kita roasting BP bahaya loh Pengikut garis kerasnya banyak Siapa? Iya BP BP Iya Tapi dia tau saya mau BP CS Baiklah Sama kayak bapak dulu Iya 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 Inilah behind the scene saya Dan firman Utina Di program baru kita Sampai ketemu lagi ya Di Jebret Media TV berikutnya Thank you Thank you Bro Hahaha